You harus benar-benar ready. Ini yang terpenting buat kalian pemburu beasiswa. Pertama, you harus benar-benar ready. Ready dalam banyak hal. Apalagi kalau kamu mau apply beasiswa, jadi kamu harus tahu dulu apa yang diinginkan dari pemberi beasiswa. Misalnya, I have a friend yang dia suka waktu itu mau belajar tentang film making. Jadi, mungkin apply for LPDP itu bukan pilihan yang terbaik. Kalau misalnya kamu tertariknya ke art, atau misalnya ke film. Karena itu bukan fokus yang dicari misalnya sama pemberi beasiswa tersebut. Misalkan kalau aku dulu LPDP, kita harus tahu apa yang diinginkan LPDP. Oh, kita harus pulang ke Indonesia. Oh, kita harus membangun Indonesia. Kita harus jadi pemimpin. Gitu-gitu kan? Kamu misalnya dari, kamu banyak fokus di Indonesia Timur, misalnya seperti itu. Nah, biasanya itu beasiswa dari Australia yang lebih banyak atau lebih tertarik untuk memberikan support untuk orang-orang yang fokus ke pembangunan di Indonesia Timur. Things like that. Or kalau chippening, chippening itu tuh sukanya yang unik. Unik in a way, kayak jurusan makin, bukan aneh ya, tapi makin gak populer, mereka tuh justru tertarik. Yang agak-agak nyenik gitu, mereka tertarik. Nah, maybe kamu then bisa apply for chippening gitu. Begitu banyak hal-hal yang kita temuin di kehidupan sehari-hari ya. Tentagram, Facebook, TikTok, you name it. Yang bikin disruptive gitu istilahnya. Atau disturbance. Terlalu banyak yang bikin jadi gak fokus. Digitalisasi, membuka peluang lebar, teman-teman tinggal play email dulu, malah ada, kirim berkasnya pakai amplop. Cari tahu informasi kampus di mana, juga gak tahu gimana cari zaman dulu. Dan itu bisa bikin teman-teman ke distract gitu ya. Dan jadi males, ah mas gini, nanti ada aja. Dan bikin lupa atau kendor persiapan. Tidak kurang lagi sih gitu. Saya punya satu kalimat yang bisa memacu motivasi. Kalau lagi stress, aduh stress banget nih tugas. Aku banyak banget syaratnya segala macem. Kalau lagi stressful banget, lihat ke bawah. Begitu banyak yang gak seberuntung teman-teman. Ya kalau misalnya gak seberuntung finansial, masih banyak lagi yang disabilitas. Yang pengen jadi seperti teman-teman sekarang. Jadi kalau lagi stress, stop ngeluh. Lihat ke bawah. Kalau lagi malas, kalau lagi malas, pasti akan ada malas. Lihat ke atas. Wow, masih banyak yang di atas gue gitu ya. Jadi kalau lagi stress, lihat ke bawah. Kalau lagi malas, lihat ke atas. So you go through.